assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman langsung saja kali ini kita akan bahas masalah pakan hijauan untuk ternak entok nih teman-teman yang sebenarnya apakah entok itu memerlukan pakan hijauan ataupun tidak nih teman-teman jadi kita akan bahas secara jelas teman-teman apakah pakan hijauan itu bisa menurunkan produksi dan apakah pakan hijauan itu bisa menghambat pertumbuhan ataupun mengurangi kualitas dari peternakan intinya apakah pemeliharaan entok itu dengan pakan alternatif atau pakan hijauan itu apakah tidak baik nah untuk menjawab hal itu semua kita harus memperhatikan ataupun harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh entok-entok kita kemudian apa juga tujuan dari pemeliharaan entok yang kita jalani apakah itu pembibitan ataupun pembesaran kemudian juga kita harus mempelajari apa yang terkandung dalam hijauan tersebut memiliki vitamin ataupun nutrisi-nutrisi di dalamnya atau tidak karena dari sekian banyak peternak ada yang mengeluhkan bahwa ternaknya ataupun entoknya itu pada saat dikasih pakan hijauan hasilnya entoknya itu langsung tidak bertelur secara berangsur-angsur nanti kita akan jelaskan mengapa ini bisa terjadi kemudian untuk pola pemberian pakan kepada ternak entok itu tergantung pada tujuannya teman-teman kalau tujuannya itu untuk mengisi waktu luang ya tidak usah pakai bahkan alternatif tidak apa-apa karena itu hanya untuk kesibukan kemudian tujuan apabila teman-teman ingin ingin peternak itu hanya untuk hiburan ataupun sekedar hobi jadi kita tidak perlu memikirkan pakan alternatif untuk menekan biaya pakan nah kemudian kalau teman-teman peternak itu tujuannya itu untuk penghasilan ini akan beda lagi teman-teman karena untuk penghasilan kita harus ada selisih pengeluaran dan pendapatan maka dari itu bahkan hijauan akan dibutuhkan pada saat kita peternak dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan baiklah kita akan jawab untuk teman-teman yang mengalami entoknya itu tidak bertelur ataupun berangsur-angsur mulai tidak bertelur pada saat mengganti atau menambahkan pakan alternatif ke dalam merangsum pakannya jadi untuk entok itu memang tingkat stres itu harus diperhatikan teman-teman karena dengan perubahan pakan saja akan menimbulkan tingkat stres yang meningkat jadi itu bisa dikatakan sebagai penyebab pada saat entok dari teman-teman itu mulai tidak bertelur nah kemudian bagaimana caranya kita mengatasi mudah-mudahan ini bisa jadi solusi untuk teman-teman sekalian pada saat entoknya itu mengalami stres dan tidak bertelur yang harus kita perhatikan yang pertama itu adalah bobot ini teman-teman jadi bobot badannya itu harus ideal jangan terlalu kurus sehingga mereka bisa menghasilkan telur kemudian kita harus memperhatikan juga nutrisi pakan yang kita kasihkan ke entok-entok kita walaupun ada pakan hijauan itu tidak masalah teman-teman yang penting kita perhatikan nutrisi yang terkandung di dalamnya kemudian untuk poin berikutnya yaitu kesehatan kalau entok tidak sehat ya otomatis tidak bertelur teman-teman kalau bertelur pun pasti tidak maksimal kemudian untuk poin berikutnya yaitu suasana di dalam kandang untuk meningkatkan dan produksi telur teman-teman harus membuat kandang itu terasa nyaman untuk kantok-kandok kita kalau kurang nyaman ya harus diperbaiki supaya tingkat produksi telurnya itu meningkat kemudian yang tidak kalah penting dan juga adalah faktor pencahayaan ini teman-teman faktor pencahayaan ini memang sangat penting untuk menunjang kebutuhan entok untuk entok sistem pembibitan maupun pembesaran untuk produksi telur unggas ini akan membutuhkan paling tidak 16 jam itu terang dan 8 jam itu gelap jadi entok ini menyukai lebih panjang durasi terang daripada durasi gelapnya yang cuma 8 jam dalam 1x24 jam teman-teman jadi kalau untuk kandang teman-teman itu kurang mendapatkan sinar matahari atau pencahayaan itu teman-teman bisa perbaiki secara berkala teman-teman karena ini pertusiannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari peternakan kita meningkatkan pertumbuhan dan juga produktivitas telur teman-teman jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pakan alternatif hijauan itu bisa menurunkan produktivitas telur teman-teman bisa lihat lagi dari sistem perawatan dari peternak tersebut kalau memang sistemnya intensif biasanya menggunakan pakan hijauan yang disamburkan dengan pakan tapi kalau perawatannya itu dengan sistem umbar yang tidak dikandang maka pemiliknya itu hanya memberikan pakan pabrikan saja dan entok-entoknya itu mendapatkan pakan hijauan dengan sendirinya karena mereka dalam keadaan bebas intinya untuk pakan hijauan ataupun pakan alternatif itu bisa digunakan untuk menekan biaya pakan seperti di peternakan saya ini menurut pengalaman kami selama kami berternak itu tidak menimbulkan efek yang buruk teman-teman jadi karena pakan hijauan itu mengandung banyak vitamin dan nutrisi yang dibutuhkan oleh entok kita baiklah teman-teman semoga ada manfaat yang teman-teman bisa ambil dari pembahasan kita kali ini sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya salam peternakan dok salam sukses untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh